Intro Habitat kelelawar hilang, wabah nipah membayang Di tengah pagebel COVID-19, benua Asia dibayangi juga oleh ancaman wabah virus nipah Hewan pembawa virus ini adalah kelelawar dan juga babi Virus ini pertama kali dikenal pada 1998 di kampung Sungai Nipah, Malaysia Dari 265 orang yang terjangkit virus di sana, 105 diantaranya meninggal dunia Nama virus ini diambil dari nama kampung tersebut Dalam jurnal Proceedingsby, para peneliti menyebut virus ini menular ke manusia Karena kelelawar keluar dari habitat aslinya Habitat asli kelelawar rusak karena kekeringan, kebakaran, dan penggunuhan hutan Para peneliti dalam jurnal Nature berpendapat Habitat kelelawar rusak oleh pembukaan lahan Untuk perkebunan kelapa sawit, peternakan, dan permukiman Selain di Malaysia, wabah nipah juga pernah muncul di negara-negara lain di Asia Antara tahun 1998 sampai 2008, wabah nipah telah merenggut lebih dari 300 nyawa manusia Di Malaysia, Singapura, Bangladesh, dan India WHO memperkirakan tingkat kematian akibat virus ini berkisar antara 40% hingga 75% WHO juga memasukkan infeksi virus nipah Sebagai salah satu dari 10 penyakit menular Yang dianggap sebagai risiko kesehatan terbesar masyarakat Banyak ilmuwan memperkirakan Ininfeksi virus nipah berpotensi jadi pandemi berikutnya seperti COVID-19 Seperti virus corona, virus nipah juga dapat menular dari manusia ke manusia Kejadian ini ditemukan dalam kasus nipah di Bangladesh Para peneliti dalam jurnal Pirji mengatakan Upaya konservasi lahan dapat melindungi manusia Dari potensi wabah penyakit baru seperti COVID-19 dan nipah Tapi pertanyaannya, maukah kita mengupayakannya?